Penghargaan Golden Globe ke-75 diselenggarakan 7 Januari. Sejak tuduhan kasus pelecehan seksual sutradara Harvey Weinstein, pesta penghargaan menjadi berbeda. Biasanya para artis mengenakan pakaian pesta berwarna-warni, tahun ini kebanyakan dari mereka mengenakan busana warna hitam sebagai dukungan atas perjuangan melawan pelecehan seksual di tempat kerja. Nicole Kidman yang menggondol penghargaan pemeran wanita terbaik dalam miniseri Big Little Lies, Perahi Piala, acara talk show terbaik, Oprah Winstrey, dan lainnya semua mengenakan busana serba hitam. Pembawa acara penghargaan Golden Globe, Seth Mayer mengatakan, Malam ini Winston tidak di sini, saya dengar rumor kalau dia gila-gilaan dan sulit bekerja sama dengan dia. Tidak perlu khawatir dia akan kembali dalam 20 tahun, saat itu ia menjadi orang pertama yang pernah dicemo'o dalam kenangan dan akan terdengar suara seperti itu. Perahi Piala Pemeran Wanita Terbaik, Francis McDormand mengatakan, Kebanyakan dari Anda tahu bahwa saya menjaga politik pribadi saya, tetapi sangat menyenangkan malam ini berada di ruangan ini untuk menjadi bagian dari pergeseran tektonik dalam struktur kekuatan industri kita. Percayalah, para perempuan di ruangan ini malam ini bukan untuk makanan, kita di sini untuk bekerja. Sejak secara beruntun muncul tuduhan pelecehan seksual menyerang Weinstein, budaya seksual Hollywood juga menjadi terpapar dan menyeret tingkah laku tidak seharusnya dari pria-pria berkuasa di berbagai bidang. Tuduhan pelecehan seksual sejak tahun 2017 merambat terus hingga sekarang dan menjadi topik utama dalam penyelenggaraan penghargaan Golden Globe tahun ini.